Hi guys, welcome back to my youtube channel, it's me Jantiris Thank you udah balik lagi ke channel aku Dan buat kamu yang baru dateng ke channel aku, welcome to my youtube channel Nah di video kali ini seperti yang telah kalian lihat pada judulnya Aku mau nge-review produk terbaru dari March Willow Yaitu adalah March Willow Crystal Snow BB Cushion Nah buat kamu yang belum tau, March Willow ini tuh adalah sebuah line kosmetik Yang dimiliki oleh artis Natasha Willow Nanti sekalian aku juga mau nyobain cushion ini Tapi sebelum itu kita bahas dulu packagingnya seperti biasa Nah ini tuh packagingnya Comes With The Box Ada gabarnya Natasha Willow Dan ada tulisannya March Willow Crystal Snow BB Cushion Nah si BB Cushion ini dia itu gak punya kling macem-macem Jadi dia ini keterangannya cuma Jadi dia ini keterangannya dapat dijadikan sebagai pengganti foundation Memiliki tekstur yang ringan dilengkapi dengan sponge yang dapat meratakan secara maksimal Dan dia ini juga gak ada tulisannya kayak mengandung SPF Atau tahan lama atau ngeblurin pori-pori atau apapun Itu dia gak ada kling macem-macem Gak ada kling-kling seperti itu Nah karena dia ini gak punya kling macem-macem Jadi aku gak akan wear test gitu Jadi aku cuma mau nyobain aja Ini dia performanya seperti apa Dan aku gak akan test ketahanan Karena apa juga yang mau di wear testin Ya gak? Nah cushion ini tuh dalemnya dia lucu banget Jadi agak ngingetin aku sama packaging La Tulip yang aktif itu Jadi dia kayak ada bintang-bintangnya gitu Terus kayak ada snow-snownya Kayak ada glitter-glitternya Terus kalau diginiin dia bakal goyang-goyang gitu Glitternya sama bintang-bintangnya So cute Nah ini tuh dia Tepatnya ini Dia juga glossy gitu mengkilat Which is really attractive Remind me so much of The Frozen Movie Oke nah ini di dalemnya tuh ada kacanya Dan ada puffnya juga Terus di dalemnya itu juga ada seal-nya Ya pokoknya tempatnya sama aja lah Seperti BB Cushion pada umumnya Hanya saja dia cantik banget ya Dia ada bintang-bintangnya Ada kayak gininya Kayak film Frozen BB Cushion dari Marshmallow ini Dia tersedia dalam 6 shades Atau 5 shades kalau gak salah Nah ini aku beli yang nomor 802 Itu dia adalah nomor yang di tengah-tengahnya gitu Dan ini aku mau buka seal-nya Sekaligus aku mau cobain Nah ini nomor 802 ini Kalau aku swatch di tangan sih Dia cukup kuning Jadi sepertinya warnanya akan masuk ke kulit aku Karena kulit aku tuh yellow undertone Oke jadi ini aku masih bare face Aku gak pake apapun Aku juga gak pake primer Jadi ini aku mau aplikasi pake Puff bawaannya Aku mau coba dulu Dan ini aku mau ambil nih Kayak dua tekan gitu I will apply to my entire face Wow Comverage-nya Cukup lumayan juga Ini bisa di-build dari medium to full coverage Jadi kayaknya Terus Dia Sponcenya enak Sponcenya enak banget Nah ini seperti yang telah kalian lihat Ini nomor 802 itu warnanya masuk ke kulit aku Menurut aku sih dia warnanya masuk ke kulit aku Jadi warnanya pas banget Gak keputihan Gak kegelapan Dan juga gak terlalu kuning gitu So far masuk-masuk aja ke kulit aku Dan ini tuh Aku suka sama puffnya Dia puffnya enak Dan dia itu formulanya Sepertinya bisa di-build dari medium to full coverage Ini baru setengah yang aku pakein Dan aku mau coba Dulu yang sebelah sini Baru abis itu nanti aku akan selesain yang sebelah sini Ini aku mau build sekali lagi Nah ini pas di-aplikasi gitu Aku juga Ngerasanya dia kayak ada Rasa cooling sensation gitu loh Nah ini perfection aku Kayak udah ilang semua gitu So Ini bener-bener buildable banget Dan ini aku ngerasa Formula-nya tuh dia kayak ringan gitu Aku kayak gak berasa berat Kayak gak pake berasa apapun Ini nyaman banget sih Literally ini nyaman banget Dan ini tuh dia kayak semi-matte gitu Jadi dia gak glowing banget Gak glowing becek gitu Dan juga gak dead matte gitu Gak matte banget Kayak si makeover power stay cushion Itu kan dia kayak matte banget gitu Nah ini dia gak matte banget Dan juga gak glowing banget Gak becek banget Ini nice Nice It's pretty decent It's pretty good coverage Dan juga pretty good formula Nah oke I'm back Ini aku udah pake ke seluruh muka Dan aku cukup suka sama hasilnya Gaduhi banget Dia formulanya gampang banget di blend Jadi ini ngeblend dengan baik Dia gak patchy Dan juga gak streaky Puffnya itu gak streaky Dan juga dia gak Mengemphasize pori-pori gitu Really nice Kayaknya ini formulanya buildable From medium to full coverage Dan tadi ketika aku build Dia juga gak cakey Nah ini aku belum set Itu dia kayak Ada Masih ada glowing-glowing Here and there gitu Dan ini formulanya juga bersahabat Dengan kulit aku Yang memiliki tekstur Pori-pori besar Dan juga oily skin Dan ini kayaknya Kalo gak diset pun Ini gak masalah Oke aku mau selesain Makeupan aku dulu And I will be right back to you After that Nah oke I'm back Ini aku udah makeupan full face Dan ini tadi aku udah nge-set Dikit pake Lose powder emina Yang warna kuning ini Jadi kesimpulannya Aku cukup impress Sama hasil Dari si Marshmallow Crystal BB Cushion ini Dia hasil akhirnya tuh Dia finishnya Medium to full coverage Bisa kamu sesuaiin Dengan Kebutuhan kamu Puffnya enak Formulanya enak Puffnya gak streaky Dan juga Formulanya itu Dia gak patchy Dan very easy to blend Dan coverage-nya itu Juga lumayan bagus Dan warnanya juga bersahabat Walaupun aku beli Cuma satu shade Tapi aku ngerasa Kalo ini tuh Warna-warnanya akan Sangat bersahabat Dengan warna kulit Orang Indonesia Dan ini tuh harganya Murah banget Cuma Rp95.000 Jadi kalo cushion Kamu lagi abis Dan kamu lagi nyari-nyari cushion Yaudah kamu bisa Cobain ini Bisa banget kamu cobain Karena ini Packagenya lucu banget tuh Kayak Frozen Kayak Elsa gitu Kan Snow Snow Star stars Ada snowflake-nya gitu Gak penting Oke tapi lucu banget Ini kayak Elsa gitu Kayak The Frozen Movie Ini bisa banget Boleh banget kamu cobain Karena ini tuh harganya murah Dan dia gak punya claim Macem-macem Jadi supaya Hasilnya lebih awet Mungkin untuk step terakhirnya Kamu bisa set ini Pake loose powder sedikit Dan semprot Pake setting spray Oke segitu aja review dari aku Semoga review kali ini Membantu Finally you reach Dengan video Kalau kamu suka sama channel ini Jangan lupa untuk Hit the subscribe button Dan juga pencet loncengnya Jangan lupa untuk kasih aku jempol Dan juga tinggalin aku komen See you again on my next video Really really soon With more exciting video Of course Thank you so much for watching Love you so much Stay gorgeous Bye